Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Gracia Indri memilih hidup bersama bule di Belanda Tinggalkan sang mama hidup sebatang kara di rumah Presenter Melanie Ricardo sulit membayangkan nasib ibunda Gracia Indri Nefos Setia Ningrum yang harus tinggal sendiri Pasalnya saat ini Gracia Indri memilih untuk pindah ke Belanda tanpa didampingi mamahnya Nefos, seapaan akrab Nefos Setia Ningrum Seperti diketahui Gracia Indri bakal segera menikah dengan pria bule asal Belanda Demi meninggalkan status jandanya Kakak Gisela Sindi ini rela pindah ke negara kincir angin itu Menurut Melanie Ricardo keputusan Gracia Indri untuk pindah ke Belanda Pastinya melalui pertimbangan yang matang Dilansir dari medan.ribunews.com Hal itu dituturkan Melanie Ricardo saat tayangan live coffee viral trust tv pada Senin 26 April 2021 lalu Aku percaya bahwa keputusan ini pasti sudah benar-benar matang Ujar Melanie Ricardo Apalagi? Lanjut Melanie Gracia merupakan sosok wanita tangguh dan mandiri Ini anak perempuan tangguh Dia nyetir sinetron sendirian Dia syuting kemanapun nyetir sendiri Ngurus baju sendiri Manager cuma si ibu ujarnya Hanya saja istri Tyson Lynch ini Sulit membayangkan ibu nda Gracia yang ditinggalkan dua anak perempuannya Seperti diketahui saat ini adik Gracia Indri Gisela Sindi juga menetap di Kanada Amerika Utara Jadi adiknya sekarang di Kanada Sekarang si Grace juga di Belanda Ibu sendirian Ibu selalu sehat ya butuh tur Melanie Diberitakan sebelumnya Gracia Indri membagikan ucapan salam perpisahan Melalui fitur story Instagram pada minggu 25 April 2021 kemarin Ke Belanda ya Gracia tetap bisa lah Ya kita kerjasama lagi kirim produk-produk ke Belanda juga Sukses terus tulis akun at mydelight02 Ini foto waktu aku di Bridal Shower Inn Dan sekarang betapa bahagianya bisa membayangkan Kamu menjadi bright to be yang super cantik tulis akun Yunita Jong Unggahan Yunita Jong pun dibalas Gracia Yang meminta didoakan agar rencananya berjalan dengan lancar Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax